Yang juga jadi sorotan, Saudara Febri Diansyah mengonfirmasi menuhi panggilan KPK hari ini meskipun belum menerima surat panggilan pemeriksaan. Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK mengaku belum terima surat panggilan dari KPK. Namun dirinya dan Rasamala Aritonang akan tetap penuhi panggilan KPK sebagai saksi. Namun mantan juru bicara KPK ini tidak mengetahui terkait kasus apa soal panggilan hari ini dari informasi KPK Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Varis dipanggil oleh KPK terkait penyelidikan perkara kasus tipikor di Kementerian Pertanian. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kami sampai dengan tadi pada saat pertanyaan itu muncul, kami belum menerima surat panggilan. Jadi perlu kami sampaikan ya, kami belum menerima, kami bertiga, belum menerima surat panggilan dari KPK sebagai saksi hari ini. Tapi karena kami punya komitmen setelah kami diskusi, kita harus hadiri, datang ke KPK hari ini. Makanya kami datang ke KPK hari ini meskipun surat panggilan secara resmi tersebut belum kami terima. Sehingga kami tentu tidak mengetahui terkait apa pemanggilan itu dilakukan. Karena nanti dalam proses di penyidik, nantinya tentu harapannya bisa terjelaskan berkait apa sebenarnya. Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti pengungkapan kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian oleh KPK. Mahfud menegaskan, jika ditemukan adanya unsur perintangan penyidikan, hal ini harus diusut. Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada, harus diusut. Satu korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar juga. Dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK telah melakukan penggeledahan kantor Kementerian Pertanian Jumat lalu. Tak hanya kantor Kementerian Pertanian, KPK juga telah menggeledah rumah dinas Kementerian Pertanian Syahrul Iyassin Limbo. Meski sudah ada penetapan tersangka, KPK belum menyebut siapa nama tersangka dalam kasus ini. Kes penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun, siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditapkan tersebut, pada saatnya nanti, pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Belum diumumkannya nama tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian, dipertanyakan mantan komisioner KPK, Saud Sitomorang. Kalau model yang dulu dilakukan, kita melakukan penetapan itu, udah jelas siapa orangnya, dan kemudian bagaimana proses penggeledahan dan seterusnya. Ini kan akhirnya menimbulkan keraguan akibat ditentukan penyidikan, tetapi tidak menyebutkan tersangka. Sehingga apa yang disebut memberantas korupsi harus akuntabel dan transparan jadi pertanyaan. Ini kan kayaknya kita mengejar-ngejar orang, tapi ini benar nggak ya dia? Ini bukan dia ya? Nggak boleh, itu namanya nggak ada kepastian akhirnya. Dalam penggeledahan yang telah dilakukan, KPK telah menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang puluhan miliar rupiah, dokumen catatan keuangan, dan pembelian aset, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Tim Liputan Kompas TV Jakarta Kami ajak Anda langsung menuju ke Gedung Merah Putih KPK untuk bertemu dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat petang, Fedriska. Apakah sudah ada penjelasan dari KPK? Apakah kapasitas Febri dan Rasamal dipanggil hari ini? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Terkait dengan kehadiran Febri Diansyah dan juga Rasamalari Tonang pada siang ini di Gedung Merah Putih KPK, ini merupakan terkait dengan dugaan kasus korupsi di lingkaran ataupun di lingkungan kerja Kementerian Pertanian. Nah, kalau misalkan kita tahu juga bahwa Febri Diansyah dan juga Rasamalari Tonang ini merupakan orang lama di KPK, ini merupakan juru, mantan juru bicara di KPK, dan hari ini kemudian dipanggil kemudian untuk menjadi saksi terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian. Tadi dikatakan oleh Febri Diansyah bahwa terkait dengan pemanggilannya hari ini, ia belum menerima panggilan secara resmi, namun ia dengan kooperatif akan memberikan keterangan terhadap penyelidik KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian. Bagaimana kalau misalkan kita juga tahu, Ibrahim dan juga Saudara, beberapa waktu lalu ini KPK juga telah menetapkan tersangka terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ini. Setidaknya ada beberapa tersangka begitu disampaikan, namun masih belum jelas siapa-siapa saja nama tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK ini. Namun disampaikan bahwa telah ditemukan barang bukti di rumah Dinas Kementerian Pertanian yakni Syahrul Yassir Limpo, di mana ditemukan uang senilai puluhan miliar rupiah dan juga 12 senjata api yang kini tengah diperiksa di Polda Metro Jaya dan juga kemudian dokumen-dokumen terkait. Nah inilah yang kemudian menjadi barang bukti oleh KPK kemudian menaikkan status dari penyelidikan kemudian penyelidikan. Mari kita simak informasi lengkapnya dari juru bicara KPK yakni Ali Fikri berikut ini. Sebagai saksi tentunya ada Febri Diansa, kemudian Rasa Malah, Ritonang dan juga Donal Faris yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Ini merupakan kebutuhan dari proses penyelidikan untuk memperjelas, terutama dokumen-dokumen yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini, termasuk Donal Faris tentu, sekalian lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas menteri, pertanian maupun penggeledahan-penggeledahan di tempat lain. Termasuk di prole, dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditapkan juga sebagai tersangka. Ya, Ibrahim terkait dengan yang terbaru, informasi yang kami temukan adalah bahwa KPK juga baru saja menggeledah sebuah rumah di kawasan Jagakarta, Jakarta Selatan, dan kemudian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti ini terkait dengan uang senilai ratusan juta rupiah dalam bentuk mata uang asing. Inilah kemudian menjadi barang bukti KPK dalam menentukan nama-nama tersangka lainnya. Memang ada beberapa tersangka yang disebutkan oleh KPK, namun belum jelas siapa-siapa saja tersangka yang terkait dengan kasus korupsi di lingkungan Kementan ini. Dan hingga kini kami masih menanti terkait dengan keterangan lebih lanjut dari KPK, dan kemudian kehadiran dari Syahrul Yassin Limpo yang juga ketika dilaksanakan penggeledahan di rumah dinasnya ini, Syahrul Yassin Limpo diketahui tengah berada di luar negeri dalam melaksanakan tugas pertemuan internasional terkait dengan food sustainability. Jadi memang KPK sebelum menentukan ataupun mengumumkan nama-nama tersebut, tentu KPK juga harus dengan cermat, tidak ingin terburu-buru untuk mengumumkan nama-nama yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Terima kasih, Fredris Kananda, untuk laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih, KPK.